Menteri Kesehatan, Tarawan Agus Putranto mengatakan iuran baru BPJS kelas 3 untuk mendapat subsidi pemerintah. Untuk merealisasikan hal itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan menyurati 4 kementerian terkait. Rapat dengar pendapat antara DPR Komisi 9 bersama Menteri Kesehatan, Tarawan Agus Putranto dan pihak BPJS kembali dilakukan Kamis malam. Di kesempatan ini, Tarawan mengatakan telah melakukan koordinasi dengan menyurati Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, hingga Mensesnek untuk meminta agar iuran BPJS kelas 3 dapat disubsidi guna meringankan beban masyarakat. Meski belum menjadi keputusan akhir, namun DPR memberikan apresiasi atas respon Menkes yang cepat sekaligus langkah awal yang baik. Sebagai tindak lanjut, terbitnya peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan nasional yang mendapatkan penolakan atas kenaikan iuran dari hampir semua fraksi pada Komisi 9 DPR RI atas kenaikan pada iuran peserta bukan penerima upah atau PBBU dan bukan pekerja kelas 3 dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 6 November 2019 serta sesuai dengan arahan Menteri Sekretaris Negara dengan ini kami usulkan anggaran untuk mensubsidi peserta PBBU dan bukan pekerja kelas 3.